Udah sekali selingkuh tinggal marah terus dimaafin sama si ceweknya Terus nanti ngulangin lagi, ah nanti juga dimaafin lagi sama cewek gue Nanti dia minta maaf lagi, diulangin lagi, terus kayak begitu sampe kiamat Mola netizen yang tercinta Si Fahaju dan Rizki Nazar tengah diterbak kabar tidak sedap Isu orang ketiga menyebar dalam hubungan mereka dan dikabarkan sudah putus Muncul sosok dan nama Salsa Bila Adriani, salah satu artis muda lainnya Dia diduga menjadi orang ketiga dalam situasi tidak enak ini Merasa viral dan tertuduh dari sejumlah video yang merekam kebersamaan Rizki Nazar dan Salsa Bila Adriani yang menyebar viral Salsa Bila Adriani memberikan klarifikasi lewat broadcast Instagram Dia membantah semua tuduhan tersebut Salsa Bila menegaskan saat itu dia tidak selingkuh, justru pergi ramai-ramai dengan teman-temannya Salsa Bila mengklaim dia sudah memiliki kekasih Netizen yang berbakti langsung ramai berkomentar dan menuding Salsa Bila penyebab putusnya Si Fahaju dan Rizki Nazar Netizen yang budiman bingung Perempuan nyaris sempurna seperti Si Fahaju saja diselingkuhi Awal mulanya perjalanan cinta Rizki Nazar dan Si Fahaju terlibat karena chin lock di film The Way I Love You pada tahun 2019 Meski sempat ditutupi, namun hubungan keduanya akhirnya mulai terbuka Hingga kini belum ada klarifikasi dari Si Fahaju dan Rizki Nazar mengenai kabar kandasnya hubungan mereka Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Menurut gue stop normalisasi selingkuh dengan alasan untuk mencari yang terbaik pada saat pacaran Masih pacaran kok wajarlah, gapapa lah selingkuh buat cari yang terbaik sebelum menikah Itu sama sekali big no banget buat gue dan stop menormalisasi hal itu Mungkin kalian semua dengan gampangnya nulis kayak Ini tuh bukan selingkuh tapi seleksi Enggak ya, enggak Tingkat stress orang itu berbeda-beda dan hati orang itu berbeda-beda Mental orang pun berbeda-beda Jadi gue sangat big no banget sama orang yang menormalisasi hal itu Dan menerapkan kayak Gapapa lah selingkuh, masih pacaran ini Kalo gitu gak usah dipacarin, kalo misalnya lo seleksi gak usah dipacarin Tau kok pacaran dosa, di agama gue pacaran dosa Tapi gue paling benci banget kalo misalkan ada orang yang ngomong yaudah gak apa-apa Itu namanya seleksi, ya kalo gitu gak usah dipacarin ya gak sih Ya lo seleksi aja perempuan-perempuan, deketin perempuan-perempuan Mana yang mau sama lo, mana yang cocok sama lo Tanpa harus pacaran, tanpa harus sesudah pacaran terus selingkuh Norak sih menurut gue, norak Jadi emang kita sebenernya jadi manusia tuh emang harus waras-waras aja sih Kabarnya Rizki Nazar selingkuh dari si Fahaju Selingkuhnya sama Salsabila Kabarnya Salsabila itu retrek banget gak sih Konon si Salsabila ini selalu suka sama pacarnya orang Aduh aku speechless banget sih Kalo cewek cantik si Fahaju aja diselingkuhi sama Rizki Nazar Padahal si Fahaju itu kurang apa coba Cantik, ceria, dan kelihatannya banyak hati Apa yang kamu cari sih Ki? Ki sudah dapet cewek cantik si Fahaju Masih juga peluk-peluk perempuan lain di Bali pula Kalo aku jadi cowok kayak Rizki Nazar sih Aku gak bakal pilih Salsabila untuk gantikan si Fahaju Semoga itu gak bener ya Ki ya Karena kalo itu bener kamu pasti bakal banyak hati rusher deh aku yakin Padahal sementara ini sih Ki pendukung kamu itu bukan cuma dari kalangan anak-anak muda aja Tapi emak-emak kayak aku juga dukung kamu Ki Ki Tapi kalo kamu selingkuh yaudahlah ya I'll feel maksimal Berarti sejauh ini Angga Yunanda masih menjadi pemenangan Please Angga Cheyo setia sama Senina Chinamon Dari kasus Shifahaju yang diselingkuhi oleh Rizki Nazar Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang sempurna aja Tidak bisa membuat lelaki itu setia Kalo perselingkuhan Rizki Nazar dan Salsabila ini Benar nyata adanya ini benar-benar epic banget sih Karena kenapa perselingkuhan ini dibongkar oleh netizen Yang ngeliat mereka langsung di salah satu klub di Bali guys Dan memang benar saat itu di Instastory Salsabila maupun di Instastory si Rizki Nazar Mereka berdua memang sedang ada di Bali Jadi ada salah satu netizen yang cepuin ke Shifahaju melalui komen Dia bilang eh laki lu nih si Rizki Nazar ini lagi ada di Bali loh Gue ngeliat pake dua mata kepala gue Kalo misalkan mereka itu lagi berpelukan mesra di salah satu klub di Bali Ya mungkin dipikir ya itu cuman komen-komenan biasa aja kan Ternyata ada buktinya Jadi si cewek ini atau si netizen ini ngirimin videonya ke Shifahaju Tapi ya kalo emang ternyata mereka berdua terjerat cinta lokasi Karena kan emang mereka berdua main sinetron bareng kan Gak aneh juga sih Baik juga artis-artis yang chin-lock gitu di lokasi syuting gitu kan Gak aneh Dan gue liat si Rizki Nazar ini ada ngebalas salah satu komenan netizen Atau di video gitu di postingan gitu Dia bilang dia menyangkal akan hal itu Dia bilang bagus banget editan videonya Gue tantangin yang ngevideoin atau yang cepuin buat ketemu sama gue Gue gak tau ya itu editan netizen Atau emang beneran si Rizki Nazar Dari sekian banyak komentar netizen yang mendukung Shifahaju Atas preselingkuhan pacarnya ini Ada satu komentar yang beda Dia bilang kayak gini Lagian Shifahaju tuh terlalu effort gitu Buat si Rizki Nazar Padahal kan dia cakep banget kan Padahal dia santuy aja gitu Jadi cewek yang santuy-santuy aja Gak usah yang bentar-bentar nyamperin Bentar-bentar nyamperin Jadi kayak kesannya tuh yang kecintaan banget si Shifahaju gitu Tapi emang bener Emang bener Kalo cowok ngeliat ceweknya terlalu effort Tuh cowok ngeliat tuh ceweknya ada di bawah dia gitu kan Yang ngejar-ngejar banget Emang cowok tuh merasa di atas langit Semena-mena Jadi ngejut-ngejutnya lo tau Apalagi kalo misalkan cowok udah tau kelemahan ceweknya gitu kan Udah sekali selingkuh tinggal marah Terus dimaafin sama si ceweknya Terus nanti ngulangin lagi Ah nanti juga dimaafin lagi sama cewek gue Nanti dia minta maaf lagi Diulangin lagi Terus kayak begitu Ampe kiamat Iya buat si Pak Haju ya kan Atau buat cewek-cewek di luar sana Yang pacarannya udah lama banget Jangan kalian ada pikir ikan sayang Udah ada kepikiran mau nikah Segala macem Apalagi yang udah Apa namanya kepikiran mau nikah Udah keluarga Ketemu keluarga Kalo segala macem Tiba-tiba ketahuan si pacarnya selingkuh Itu bukan ujian penikahan Tapi emang dikasih tau sama Allah Jelek-jeleknya pacar lu Jelek-jeleknya calon lu Ingat ya Kalo perselingkuhan Apalagi ke DRT gitu Nggak Nggak bisa itu Pak Haju aku gak paham Udah ngomong Sehingga kurang bersyukur Kalo aku misalnya Udah gak seneng Udah pasanganmu Kalo aku males Ngomong ketawa Janjok aja selingkuh Apa susahnya sih Ngomong aku Udah gak nyaman Ampe kamu Aku gak seneng Aku gak ada perasaan Ampe kamu Timbang selingkuh Janjok Jadi aku ngerti Berita Si Pak Haju Aku salah satu artis Udah Wah anjir Aku gak bos Udah manis Udah Terus Udah Udah Pacaran Ampe Rizky Nazar Lumayan suweb Si Sanjok Tak kira Aku sampe Jangan ke pernikahan Ternyata Eh ternyata Si Rizky Nazar Aku selingkuh Anjing Ya Allah Rizky Aku roh Koniku Ganteng Tapi minimal Koniku Misalnya Gak seneng Ampe Ngomong Selingkuh Janjok Masih Loh Saya ini Suara saya Sudah serak Becek Tak sempet Sempet Video Misui Kon Rizky Kurang Apa Ya Allah Gaweng Laneng Jebok Kono Misalnya Koniku Yang Ayutok Kon Memandang Wanita Itu Dari Fisik Gak Ada Entai Echok Zaman Saigi Yakan Waduk Iku Botok Yakan Isok Filler Isok Apa Jeneng Iku Suntik Iku Tarik Benang Yakan Suntik Putih Kon Gak Ada Entai Janjok Yakan Iku Bersyukur Rocok Kon Gwlek Singat Ini Kaya Obo Kaya Spek Dewi Gw Spek Widodari Gak Gak Bersyukur Yakan Gak Bersyukur Yakan Isik Mane 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 Menung Soiku Yakan Kuase Emosi Saya Ini Suara Kuis Entai Anjing Tapi Rokalnya Mbak Mumpung Udah Gak Puasa Yakan Rizky Nazar Yakan Padahal Aku Seneng Lampai Rizky Nazar Ganteng Ternyata Ternyata Tukang Selengki Ternyata Ternyata Pasangan Misalnya Tau Ternyata Selengku Pisan Tinggal Cok Jadi Sese Yang Ternyata Selengku Kujar Nih Deserve Better Cora Jawanya Artinya Kamu Layak Mendapatkan Lebih Baik Yakan Deserve Better Gak Usah Melayu Selengku Penyakit Cok Gak Obati Lek Gak Awal Dili Rupa Gak Isok Bakal Sampai Tue Sampai Mati Bakalan Selengku Hayo Kan Susah Kon Yoh Nengkene Kuyo Menung Sose Ake Yoh Misalnya Kon Tau Selengku Pisah Tinggal Yoh Gak Kacih Cik Kakak Cocot Yore Yoh Belani Selengku Mas Angku Banteng Yoh 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 MGB Sini Berikan Gak Berita Rizki Nazar Yang Katanya Terciduk Di Bali Lagi Berduaan Sama Salsa Bila Waktunya Lagi Viral Banget Video Yang Menunjukkan Kedekatan Salsa Bila Sama Rizki Nazar Sampai Pelukan Gitu Gue Gak Tau Ini Benar Apa Enggak Tapi Lagi Viral Banget Tapi Salsa Di Broadcast Channel Di IG Mengatakan Kalo Itu Gak Benar Itu Berbera Aja Mereka Berbera Aja Dan Semua Berita Lagi Veral Tuh Tuh Gak Benar Semoga Gak Benar Ya Makanya Kita Tau Banget Salsa Sama Sivan Kan Dekat Ya Karena Kita Tau Salsa Dari Dulu Ngefans Juga Sama Iki Dan Akhirnya Mereka Berhasil Main Di Sinetron Barang Bidah Dari Surga Yang Buat Semua Netizen Baper Banget Karena Kemistry Mereka Luar Biasa Memang Udah Satu Fans Iki Cipas Buk Ini Gak Benar Gimana Basti Comment Ya Oh Basti Karena Berita Rizky Najer Salsa Bila Ini Kan Lagi Happening Berawat Dan Jadi Apa Ya Perbincangan Hengat Lagi Ganit Jadi Rizky Naja Kemarankan Salsa Juga Udah Klarifikasi Akhirnya Rizky Naja Juga Menglarifikasi Disturi IG Nyewa Baru Baru Kalau Emang Mereka Lagi Rame Rame Perginya Kebali Gak Berduaan Aja Cuman Memang Terkesan Kayak Mereka Lagi Ngobrol Berduaan Sama Salsa Emang Ngobrolnya Terkesan Deket Banget Karena Memang Suasannya Berisik Banget Dan Di Video Itu Dia Lagi Ngobrol Sama Salsa Tapi Ada Oknum Yang Mengedit Video Tersebut Sehingga Terkesan Kayak Ada Apa Karena Jujurnya Kita Kalau Misalnya Melihat Semoga Aja Gak Benar Berita Dentang Iki Dan Sipa Putus Ya Gak Mereka Bik 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 Aja Menurut kalian Gimana Di BSD Comment Ya Oh My God